Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tune dari Sabdah TV Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS Di sini Di sini Di sini Jazakumullahu khairan Pertemuan kedua di daurah ini Pertemuan, maksudnya pertemuan saya dengan bapak-bapak Pertemuan yang kedua dan yang terakhir Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sunnah Melanjutkan yang tadi siang atau Tema baru Melanjutkan tadi siang atau tema baru Bapak-bapak maunya tema baru apa Melanjutkan yang tadi siang Banyak bapak-bapak yang tadi siang tidak ikut kan Tema yang baru Kalau begitu kita akan membahas tema yang baru Yang memang sudah ditentukan oleh panitia sebetulnya Cuma masalahnya tadi siang itu pembahasan masalah tawhidnya Terburu-buru gitu pak Karena waktunya sangat sempit Sehingga tawhid asma' Wasifatnya itu saya ringkas-ringkas banget Tapi insya Allah mudah-mudahan Ustaz Ali akan lebih membahas lagi pada Pertemuan yang akan datang Kita akan membahas tema baru saja Yaitu tentang sunnah Nabi SAW Dan pentingnya berpegang kepada sunnah di zaman fitnah seperti ini Ikhwata Islam saudara-saudaraku sekalian Sunnah Nabi SAW Kasafainyatin Nuh Kata para ulama bagaikan perahu Nabi Nuh Menroki banaja Siapa yang menaikinya Dia akan selamat Dan siapa yang tidak naik Dia akan binasa Sunnah Nabi SAW Adalah termasuk wahyu dari Allah SWT Allah SWT berfirman Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya Akan tetapi ia adalah wahyu yang diberikan kepadanya Sunnah Nabi SAW Adalah merupakan dasar kedua setelah Al-Quran Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk berpegang Kuat-kuat dengan sunnah Nabi SAW ini Maka kita akan bahas yang pertama Yaitu definisi sunnah Baik secara bahasa maupun secara istilah syariat Kemudian yang kedua Pembahasan tentang pentingnya berpegang kepada sunnah Terutama di zaman fitnah ini Apa itu sunnah secara bahasa? Sunnah secara bahasa artinya Tariqah Tata cara Nabi SAW bersabda Man sanna fil islami sunnatan hasanah Falahu ajruha Wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah Fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'a Siapa yang membuat sunnah yang baik? Maksudnya tata cara yang baik Disini Nabi SAW Ia memperkenalkan kepada kita tentang sunnah secara bahasa Siapa yang membuat sunnah yang baik dalam islam? Artinya tata cara yang baik Sanna yasunnu juga sunnatan artinya Ibtada'a Artinya memulai suatu perbuatan Contoh Nabi SAW mengatakan bahwa Semua pembunuhan Sampai hari kiamat Maka anak Adam yang bernama Habil Apa Qabil itu mendapatkan dosanya Kenapa kata? Karena kata Nabi Karena dia yang pertama kali mensunnahkan pembunuhan Artinya yang memulai Pembunuhan Sehingga semua pembunuhan sampai hari kiamat Dia kecipratan dosanya Kata Rasulullah SAW Nah saudara-saudaraku sekalian Ini sunnah secara bahasa ya Sekarang sunnah secara istilah syariat Sunnah di zaman Nabi SAW Mempunyai makna yang sifatnya umum Itu semua yang Rasulullah ajarkan Semua yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya Itu disebut dengan apa? Sunnah Contoh Nabi SAW bersabda Fa'alaikum bisunnatih Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku Artinya ajaranku Yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya Iya Juga Nabi bersabda Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Selama kalian berpegang kepadanya Kalian tidak akan sesat Apa itu? Kitabullah dan sunnahku Jadi di zaman Nabi Sunnah itu mempunyai makna yang umum Jadi semua yang Rasulullah SAW Sunnahkan kepada umatnya Ajarkan kepada umatnya Maka itu masuk di dalam kategori apa? Sunnah Namun kemudian Ketika muncul Ilmu-ilmu syariat Seperti ilmu hadis Ilmu fikih Ilmu usul fikih Ilmu akidah Nah Setiap ilmu tersebut Mendefinisikan sunnah Sesuai dengan Disiplin ilmu masing-masing Dalam ilmu Fikih Yang kita sering mendengar Sunnah itu Kalau dilakukan berpahala Kalau ditinggalkan apa? Apa Pak? Kalau dilakukan berpahala Kalau ditinggalkan Merugi Betul Berdosa tidak Pak? Tergantung Kalau dia meninggalkannya Karena benci Dosa tidak Pak? Dosa Kalau dia meninggalkannya Karena malas Dosa tidak Pak? Tidak Cuma Tercelah Dia berhak mendapatkan celaan Bahkan ketika Imam Al-Qurtubi Orang yang terbiasa Meninggalkan Yang sunnah Maka persaksiannya Ditolak Dalam mahkamah Dia tidak boleh Menjadi saksi Ya Ikhwat la'islam Azani Allah Sunnah menurut ilmu hadis Sama dengan hadis Apa itu? Semua yang berasal dari Nabi S.A.W. Berupa perkataan Atau perbuatan Atau persetujuan Perkataan Misalnya Sabda Nabi Perbuatan Misalnya Nabi mempraktekan Bagaimana Tata cara sholat Persetujuan Misalnya Seorang sahabat Melakukan suatu Perbuatan Di hadapan beliau Tapi beliau Tidak mengingkari Sunnah menurut ilmu Akhidah apa? Mayuqaw bilul bid'ah Itu kebalikan Dari bid'ah Maka disebut dengan Ahlul sunnah Dan ahlul bid'ah Ada ahli sunnah Ada ahli bid'ah Ya Maka sunnah Itu lawan Daripada bid'ah Saudara-saudaraku Sekalian Yang ingin saya bahas Adalah makna Secara umum Yang itu merupakan Ajaran Rasulullah S.A.W. Apa sih Urgensinya Berpegang Kepada sunnah Terutama kita Yang hidup Di zaman fitnah Seperti ini Sangat penting Sekali Pertama Bahwa kita Tidak akan Bisa memahami Al-Quran Tanpa sunnah Tak mungkin Kita Menafsirkan Al-Quran Dengan benar Tanpa sunnah Rasulullah S.A.W. Imam Ahmad Berkata As-sunnah Tufasir Al-Quran Walais Al-Aqs Sunnah Lah yang Menafsirkan Al-Quran Dan tidak Sebaliknya Iya Makanya Apa Ada Tidak Di dalam Al-Quran Al-Karim Tata Cara Solat Dari Takbiratul Iram S.A.W. Ada Hah? Ada Ada yang Bilang Ada Tidak Ada Adanya Dimana Dalam Sunnah Ada Tidak Dalam Al-Quran Solat Duhur Empat Rukaan Solat Maghrib Tiga Rukaan Tidak Ada Maka Orang Yang Menolak Sunnah Kita Katakan Kepada Dia Terus Bagaimana Solat Ente Saya Bikin Sendiri Tidak Bisa Ayat Ayat Hukum Dalam Al-Quran Rata Rata Bersifat Global Perinciannya Ada Dimana Di Dalam Sunnah Nabi S.A.W. Namun Subhanallah Rasulullah S.A.W. Sudah Memberitahukan Kepada Kita Semua Pak Akan Munculnya Orang-orang Yang Menolak Sunnah Nabi Bersabda Yushikul Rajul An Yajlisa Ala Arikatihi Ta'tihi Sunnatun Min Sunnati Faya Kul Da' Min Hada Mawajatna Fil Quran Ittaba'na Hampir Hampir Kata Rasulullah Akan Ada Orang Yang Duduk Di Atas Dipannya Lalu Datang Kepadanya Sunnah Dari Sunnah Sunnah Lalu Dia Berkata Tinggalkan Sunnah Cukup Al-Quran Saja Subhanallah Ternyata Yang Rasulullah Kabarkan Benar Di zaman Sekarang Ada Orang-orang Yang Berusaha Untuk Menolak Sunnah Ada Ada Seorang Penceramah Di Sebuah Radio Yang Sebelahnya Rojak Dia Bilang Apa Katanya Hadis Nabi Itu Diragukan Karena Apa Katanya Karena Hadis Itu Baru Dikumpulkan Dan Dicatat 200 Tahun Setelah Rasulullah S.W. Wafat Masya Allah Saya ketika Mendengar Cerama Orang Ini Terkejut Karena Yang Saya Ketahui Yang Pertama Kali Ngomong Kayak Gini Orang Orientalis Dalam Kitab Dia Hadaratul Arob Rupanya Memang Lalapan Dia Buku Itu Tidak Pernah Belajar Ilmu Hadis Ternyata Yang Dia Baca Kitab Orang Orientalis Pantes Saja Padahal Para sahabat Di zaman Nabi Yang Mencatat Hadis Rasul Ada Tidak Ada Kata Siapa Hadis Baru Dicatat 200 Tahun Setelah Rasulullah S.W. Wafat Kata Siapa Saya Akan Buktikan Bahwa Di zaman Rasulullah S.W. Sebagian Sahabat Sudah Mencatat Hadis Rasul S.W. Diantaranya Hadis Yang dikut Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Dari Hadis Abdullah Bin Amr Bin Al-As Apa Kata Beliau Kuntu Aktub Kula Kula Shai Samiktu Min Rasul Allah S.W. Fazajarani Baadu Ashabi Rasul Allah S.W. Wa Kailu Kiva Taktub Kula Kula Shai Samiktu Min Rasul Allah Wa Bashar Yatakallam Fi Rida Wal Ghadab Fa Amsaktu An Al-Kitabah Fasaltu Bi Thalika Rasul Allah S.W. Fakal Uktub Fawalladhi Nafsi Biadih Ma Kharaja Minhu Ilal Hakk Kata Abdullah Bin Amar Bin Al-Asba Dahulu Di zaman Rasul Aku Mencatat Semua Yang Aku Dengar Rasul Allah S.W. Lalu Ada Sebagian Sahabat Menegurku Dan Berkata Bagaimana Kamu Hendak Catat Semua Yang Rasul Ucapkan Sementara Beliau Kan Manusia Yang Bisa Berbicara Dalam Keadaan Marah Mupun Ridho Maka Aku Berhenti Dari Mencatat Lalu Kemudian Aku Tanya Kepada Rasul Tentang Itu Maka Beliau Bersabda Catat Saja Demi Zat Yang Diriku Berada Di Tangannya Tidak Ada Yang Keluar Dari Mulutku Kecuali Kebenaran Maka Abdullah Bin Amar Kembali Mencatat Masha Allah Ini Hadis Tanatnya Hasan Ini Bukti Ada Sahabat Nabi Yang Mencatat Apa Hadis Rasul S.W. Lalu Bagaimana Dengan Hadis Jangan Mencatat Dariku Siapa Yang Mencatat Dariku Sesuatu Hendaklah Dihapus Itu Dijawab Oleh Para Ulama Hadis Ini Di Awal Awal Rasulullah S.W. Melarang Para Sahabat Untuk Mencatat Hadis Karena Khawatir Akan Tercampur Dengan Al-Quran Namun Di Akhir Akhir Rasulullah Mengizinkan Para Sahabat Untuk Mencatat Hadis Nabi S.W. Di Antara Sahabat Yang Mencatat Hadis Sebagian Disebutkan Oleh Al-Khatib Bagdadi Dalam Kitab Beliau Yang Berjudul Kitabat Al-Hadith Antarnya Anas Bin Malik Sampai Disebutkan Dalam Reh Tersebut Bahwa Anas Bin Malik Setelah Mencatat Apa Yang Rasulullah Sampaikan Setelah Itu Balik Kepada Rasulullah S.W. Di Antara Sahabat Yang Banyak Mencatat Abdullah Bin Abbas Sampai Disebutkan Bahwa Catatan Hadis Beliau Itu Sepenuh Muatan Unta Di Antara Sahabat Yang Mencatat Hadis Nabi S.W. Yaitu Ali Bin Abi Talib Di Antara Juga Yaitu Muawiyah Dan Yang Lain Memang Betul Kalau Dibukukan Jadi Buku Itu Di zaman Umar Bin Abul Aziz Yang Pertama Kali Membukukan Hadis Seorang Ulama Yang Bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri Yang Wafat Pada Tahun 125 Hijriah Bayangkan 125 Hijriah Itu Wafatnya Ibnu Syihab Az-Zuhri Bukan 200 Tahun Sama Sekali Makanya Orang Yang Mengatakan Bahwa Hadis Baru Dicatat 200 Tahun Rasul Rasul Meninggal Super Dusta Memang Tujuannya Ingin Meragukan Apa Namanya Hadis Rasul 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 Namun Bapak Bapak Sekalian Siapapun Yang Membaca Ilmu Hadis Dan Melihat Bagaimana Perjuangan Para Ulama Di Dalam Membela Hadis Nabi Sallallahu Sallam Bapak Akan Dapati Sesuatu Yang Luar Biasa Tidak Pernah Ada Dalam Agama Manapun Perjuangan Para Ulama Untuk Membela Hadis Kecuali Dalam Agama Islam Dengan Adanya Sanad Hadis Kepada Rasul Sallallahu Sallam Setiap Prawi Hadis Yang Membawa Hadis Diperiksa Kemudian Siapa Guru Gurunya Kemana Saja Dia Berguru Ke Kota Mana Saja Dia Pergi Kemudian Apa Guru Gurunya Siapa Saja Ditatat Baik Baik Sampai Sampai Ada Orang Ketika Ada Seorang Datang Kekota Nisafur Lu Dia Berkata Aku Mendengar Dari Guru Kalian Khalid Bin Ma'dan Tentang Begini Lalu Tanya Kamu Dengar Dari Khalid Bin Ma'dan Tahun Berapa Tahun 128 Dimana Di Perang Armenia Apa Kata Mereka Kamu Dusta Karena Khalid Bin Ma'dan Wafat Tahun 124 Kamu Bilang 128 Khalid Bin Ma'dan Tidak Pernah Ikut Perang Armenia Sementara Kamu Bilang Ketemunya Di Perang Armenia Dusta Kamu Masya Allah Lihat Padi Catat Baik Baik Sampai Gurunya Sampai Sebutkan Dalam Tadribur Rawai Lima Masa Yuti Majlis Ulama Hadis Itu Ada Yang Namanya Absensi Absensi Sudah Ada Di Zaman Ulama Hadis Terdahulu Ini Akhal Islam Azan Ya Allah Ya Jadi Ini Sedikit Penyimpang Jadi Urgensi Berpegang Kepada Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Yang Pertama Adalah Bahwa Tidak Mungkin Kita Bisa Memahami Al-Quran Kecuali Dengan Mempelajari Apa Hadis Nabi Sallallahu Rasul Rasul Selamat Dari Perpecahan Nabi Bersabda Dalam Murid Abu Daud Dan Tirmidhi Berkata Hadis Hassan Sahih Apa Kata Rasulullah Sesungguh Sesungguhnya Orang 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 Hidup Nanti Di Antara Kalian Akan Melihat Perpecahan Yang Banyak Rasulullah Mengabarkan Nanti Umat Islam Berpecah Belah Bercerai Berai Rasulullah Coba Pak Mari kita Renungkan Hadis Ini Rasulullah Sallallahu Mengabarkan Umat Islam Akan Berpecah Belah Lalu Rasulullah Memberikan Solusinya Ketika Kita Melihat Umat Islam Berpecah Belah Apa Yang Harus Kita Lakukan Kata Rasulullah Apa Pak Hendaklah Kalian Berpegang Kepada Sunnah Khus Tapi Rasulullah Tidak Mencukupkan Sunnah Khus Saja Rasulullah Lanjutkan Dengan Apa Dan Sunnah Khulafa Roshidin Khulafa Roshidin Itu Siapa Abu Bakar Umar Uthman Ali Dalam Riwat Yang Lain Yang Aku Dan Para Sahabatku Di Atasnya Masya Allah Coba Kita Bandingkan Dengan Di Zaman Sekarang Banyak Orang Ketika Melihat Perpecahan Yang Ada Di Zaman Sekarang Bilangnya Bapak Udahlah Kita Bersatu Aja Gak Usah Bahas Masalah Masalah Yang Bikin Pecah Makanya Orang Orang Bahas Tauhid Disuruh Diam Nanti Katanya Orang Akan Cerai Berai Mau Ngebahas Tentang Bid'ah Sunnah Nanti Orang Pecah Jadi Dia Kira Itu Solusi Dari Apa Perpecahan Umat Sementara Rasulullah Salaam Ketika Mengabarkan Umat Islam Akan Berpecah Belah Rasulullah Berikan Solusinya Pegang Sunnah Dan Sunnah Kulafa Rasidin Para Sahabat Dan Subhanallah Dalam Satu Red Yang Lain Rasulullah Mengabarkan Berpegang Kepara Sunnah Di Saat Umat Islam Berpecah Belah Itu Bagaikan Memegang Barah Api Orang Yang Berpegang Kepara Sunnah Kepara Saat Umat Berpecah Belah Bagaikan Memegang Barah Api Makanya Dalam Hadis Rasulullah Sahab Addu Alayha Bin Nawajid Gigit Dengan Gigi Gerah Berat Soalnya Berat Solusi Yang kedua Di saat Perpecahan Umat Jauhi oleh Kalian Perkara Yang Diada Adakan Karena Setiap Bid'ah Itu Sesat Justru Di saat Perpecahan Itu Kita Disuruh Ninggalin Bid'ah Sementara Kita Di zaman Sekarang Kalau Ngomong Bid'ah Disebut Wahabi Susah Saudara-saudara Aku Sekalian Eh Allah Makanya Di saat Umat Islam Berpecah Belah Rasulullah Menyuruh Kita Berpegang Kepada Sunnah Rasul Dan Sunnah Khulafah Rasidin Para Sahabat Rasul Itu Berarti Menunjukkan Bahwa Jalan Supaya Kita Tidak Berpecah Hanya Satu Itu Jalan Mengikuti Rasulullah Dan Para Sahabatnya Umat Islam Akan Pecah Kalau Mereka Tidak Mengikuti Rasulullah Dan Para Sahabatnya Mengambil Jalan Masing-masing Memahami Ayat Al-Quran Dan Hadis Sesuai Dengan Pemahaman Masing-masing Akhirnya Apa Yaudah Saudara Saudaraku Sekalian Kemudian Keutamaan Yang ketiga Urgensi Kenapa Kita Perpegang Kepada Sunnah Rasul Yang ketiga Pak Orang Yang Senantiasa Perpegang Kepada Sunnah Rasul Dijamin Tidak Akan Sesat Allah Ta'ala Berfirman Wakaifatakfurun Waantum Tucla Alaikum Ayatullahi Wafikum Rasuluh Dalam surat Ali Imran Ayat 101 Wakaifatakfurun Bagaimana Kalian Akan Kafir Kata Allah Kata Imam Ibnu Kathir Apa Ayy Anal Kufru Baidun Angkum Artinya Kekafiran Itu akan Jauh Dari Kalian Kapan Waantum Tucla Alaikum Ayatullah Sementara Kalian Terus Menerus Dibacakan Ayat Allah Wafikum Rasuluh Dan pada Kalian Ada Rasulnya Rasuluh sudah Meninggal Meninggal Ada Sunnah Kata Ibnu Kathir Ini Jaminan Jaminan Bahwa Orang Yang Senantiasa Mempelajari Al-Quran Mempelajari Hadis Dan Berpegang Kepada Keduanya Dia Tidak Akan Kafir Tidak Akan Kafir Iya Rasulullah Rasulullah Sabda Aku tinggalkan Untuk Kalian Dua Perkara Selama Kalian Berpegang Kepada Dua Perkara Itu Kalian Tidak Akan Tersesat Apa Itu Kitab Allah Was Sunnati Kitab Allah Dan Sunnah Ku Saudara Saudaraku Sekalian Ikhwata Islam Azani Allah Ayakum Diantara Urgensi Berpegang Kepada Sunnah Rasul Sallallahu Aleyhi Was Sallam Pak Bahwa Berpegang Kepada Sunnah Rasul Sallallahu Sallam Itu Sabilun Najah Jalan Keselamatan Di Dunia Dan Akhirat Karena Tidak Mungkin Kita Selamat Kecuali Dengan Berpegang Kepada Sunnah Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Was Sallam Karena Jalan Keselamatan Itu Hanyalah Yang Berasal Dari Rasul Karena Rasul Sallallahu Sallam Yang Mendapatkan Wahyu Dari Allah Sallallahu Sallam Siapa Yang Mencari Selain Jalan Rasul Sallallahu Sallam Dia Tidak Akan Selamat Pak Dan Banyak Lagi Urgensi Urgensi Lain Daripada Berpegang Kepada Sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi Was Kemudian Pak Kita akan Bahas Berikutnya Yaitu Tentang Pembagian Sunnah Para ulama Membagi Bagi Sunnah Kepada Beberapa Bagian Dilihat Dari Perkara Atau Sisi Yang Berbeda Beda Sunnah Dibagi Menjadi Tiga Yang Pertama Sunnah Kauliyah Sunnah Yang Bersifat Ucapan Yang Kedua Sunnah Fi'liyah Sunnah Yang Berbentuk Perbuatan Yang Ketiga Sunnah Takririyah Sunnah Yang Berbentuk Persetujuan Ada Ucapan Terus Apalagi Perbuatan Terus Apalagi Persetujuan Kenapa Harus Dibedakan Antara Ucapan Dengan Perbuatan Pak Karena Itu Akan Sangat Berpengaruh Di Dalam Menelorkan Hukum Ucapan Kalau Bertabrakan Dengan Perbuatan Maka Para Ulama Usul Fikih Menyebutkan Al-Qawl Muqaddam Al-Fi'l Ucapan Nabi Itu Lebih Dahul Daripada Perbuatan Demikian Kaidahnya Secara Umum Ucapan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Atau Perbuatan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Apabila Nabi Lakukan Secara Perbuatan Saja Ya Tanpa Ada Perintah Dari Nabi Sallallahu Tanpa Juga Di Dalam Rangka Mempraktikan Perintah Yang Wajib Maka Itu Hanya Menghasilkan Hukum Sunnah Makanya Pak Ya Perbuatan Nabi Itu Ada Enam Keadaan Kata Syekh Muhammad Bin Salli Uthamin Rahim Allah Perbuatan Nabi Itu Ada Enam Keadaan Yang Pertama Perbuatan Nabi Yang Bersifat Tabiat Contoh Masalah Selera Selera Makan Nabi Nabi Nggak Suka Makan Daging Dob Daging Dob Daging Dob Itu Kadal Padang Pasir Iya Pernah Ngeliat Dob Nggak Ngeliat Dob Ini Binatang Aneh Dob Ini Kalau Melihat Ekor Itu Kayak Buaya Berduri Duri Dia Kayak Landak Kalau Ngeliat Kakinya Kayak Komodo Wajahnya Juga Mirip Tapi Dia Bedesis Kayak Ular Kalau Biasanya Orang Saudi Itu Pak Makan Dob Itu Buat Yang Mau Nikah Karena Bikin Kuat Iya Karena Bapak Kalau Sempat Umroh Nanti Cari Dob Biar Kuat Rasulullah Tidak Suka Bob Masalah Selera Tapi Khalid Bin Walid Pernah Makan Bob Di Sisi Rasul Rasul Diam Saja Maka Masalah Tabiat Kata Para Ulama Tidak Wajib Kita Ikuti Karena Itu Masalah Tabiat Beliau Saja Masalah Selera Gaya Jalannya Dan Yang Lainnya Ada Perbuatan Nabi Yang Berhubungan Dengan Adat Kebiasaan Saja Nah Perbuatan Nabi Yang Hubungannya Dengan Adat Kebiasaan Apakah Disunahkan Untuk Kita Ikuti Cik Muhammad bin Soaliyah Berkata Yang Sunnah Itu Ngikutin Adat Masing-masing Selama Tidak Betabrakan Dengan Syariat Contoh Di zaman Nabi Pakaian Nabi Itu Terdiri Dari Dua Izar Dan Rida Izar Itu Sarung Bawah Rida Itu Sarung Atas Kayak Antum Umroh Gitu Kebanyakan Apa Di zaman Nabi Itu Pakaiannya Kayak Gitu Makanya Syawthemin Ditanya Apakah Di zaman Sekarang Kita Disunahkan Untuk Mengikuti Seperti Pakaian Rasulullah Dahulu Atau Ngikutin Adat Sekarang Kata Syawthemin Yang Sunnah Ngikutin Adat Yang Sekarang Sekarang Kalau di Arab Kan Pakai Gamis Pakai Gutroh Atau Gutroh Atau Gutroh Orang Arab Kan Sorban Tapi Dipakainya Kalau Di Indonesia Kayak Perempuan Itu di Arab Sekarang Orang Indonesia Sunnah Gak Pakai Di Indonesia Gak Sunnah Kata Syawthemin Masing-masing Ikut Daerah Masing-masing Berarti Kita Di Indonesia Kita Ikut Di Indonesia Ini Yang Berhubungan Dengan Adat Adat Tapi Syaratnya Satu Tidak Boleh Bertabrakan Dengan Syariat Kalau Bertabrakan Dengan Syariat Tidak Boleh Kayak Misalnya Perempuan Pake Kabaya Kabayanya Sudah Ketat Tipis Lagi Tidak Sesuai Dengan Syariat Tidak Boleh Yang Ketiga Perbuatan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Yang Bersifat Ta'abudiyah Ibadah Perbuatan Nabi Sallallahu Sallam Yang Bersifat Ta'abudiyah Ibadah Maka Ini Pada Asalnya Hukumnya Sunnah Dan Disunnah Kan Kita Untuk Mengikutinya Yang Keempat Perbuatan Nabi Sallallahu Sallam Dalam Rangka Mempraktekan Perintah Allah Yang Wajib Perbuatan Nabi Sallallahu 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 Ya kan Famsahu Biru Siku Nah Rasulullah Sallallahu Mempraktekan Bagaimana Mengusap Kepala Disebukan Dalam Hadis Abdullah Bin Zaid Disitu Fabada'am Bimu Qadda Mir Raksi Beliau Mulai Dari Depan Lalu Diseret Sampai Ketengkuk Kemudian Dikembalikan Lagi Dalam Satu Riwayat Abu Daud Rasulullah Sallallahu Sallallahu Mengusap Dari Depan Ke Belakang Saja Ya Sekali Nah Sehingga Kata Imam Ahmad Apa Ini Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dalam Rangka Mempraktekan Perintah Allah Sophanahu Wata'ala Berarti Hukumnya Sama Dengan Perintah Tersebut Wajib Ini Atas Pendapat Imam Ahmad Sementara Ulama Yang lain Punya Pendapat Yang Berbeda Kemudian Yang kelima Perbuatan Nabi Sallallahu Sallallahu Yang itu Khusus Untuk Nabi Tidak Untuk Yang lainnya Tidak Untuk Umatnya Contohnya Rasulullah Sallallahu Sallam Menikah Lebih Dari Empat Maka Kalau Ada Umat Islam Istrinya Lima Haram Tidak Boleh Apalagi 16 Misalnya Boleh Dalam Umat Islam Hanya Diizinkan Sampai Berapa Empat Kalau Tidak Takut Kalau Takut Jangan Sedangkan Rasulullah Sallallahu 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 Kenapa Karena Rasulullah Beda Rasulullah Sallallahu 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 Diberikan Kekuatan Jima 30 Laki-laki Bapak Seminggu Tidak Jima Puyang Rasulullah Punya Kekuatan Jimanya 30 Laki-laki Yang Kuat Makanya Allah Izinkan Kepada Rasulullah Untuk Menikah Lebih Dari Empat Itu Khusus Untuk Siapa Rasul Tidak Untuk Umat Yang Keenam Perbuatan Nabi Sallallahu 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 Rambutnya Panjang Sampai Segini Sepundak Nah Para Ulama Perselisi Apakah Sunnah Memanjangkan Rambut bagi laki-laki sampai sepundak atau enggak Imam Ahmad mengatakan sunnah sementara Imam yang tiga mengatakan tidak sunnah itu berhubungan dengan adat istiadat orang Arab terdahulu dan pendapat yang kedua ini yang dirajikan oleh banyak ulama di zaman ini seperti Syekh Al-Bani dan yang lainnya nah ini Pak ada lagi sunnah yang disebut dengan sunnah tarqiyah sunnah filia dan yang lain sebutnya pembahasan sunnah itu panjang banget ya enggak mungkin kita bahas apalagi ini malam-malam ini matanya udah pada wah Masya Allah udah ngantuk udah makan kenyang malam-malam udah gitu suara anak merdu lagi ah udah matanya tinggal 5 watt tapi saya kira cukup dulu Pak enggak apa-apa saya tidak akan berpanjang lebar karena pembahasan masalah sunnah aja ini enggak mungkin bisa diselesaikan dalam semenit dua menit dua menit